Selain meresmikan kantor Desa Halong, Bupati Tabalong Anesia Fiani turut meresmikan Gedung Serbaguna Kecamatan Haruai pada Kamis 1 Februari 2024. Gedung Serbaguna ini diharapkan menjadi pusat kegiatan baru masyarakat Haruai. Gedung Serbaguna Haruai berlokasi di Desa Halong tepat bersebelahan dengan lapangan sepak bola setempat. Gedung ini dibangun melalui anggaran dinas POPR Tabalong tahun 2023 sebesar Rp593 juta. Hadirnya gedung baru ini ditujukan untuk menggantikan Gedung Serbaguna Lama yang saat ini lokasinya telah terbangun Gedung Puskesmas Haruai. Bupati Tabalong Anang Safiani berharap hadirnya Gedung Serbaguna dapat menjadi pusat kegiatan baru masyarakat Haruai. Terlebih ke depan kawasan tersebut akan terus dikembangkan. Bupati Anang menambahkan nantinya Gedung Serbaguna ini akan kembali ditingkatkan melalui anggaran perubahan tahun 2024 dengan menambah panjang dan pembangunan tribun. Nah mudah-mudahan Gedung ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat di sini. Nah tentu saja saya berharap kelingkungan lapangan bola ini pun juga dilehara dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita melihat perkembangan di Halong ini ya kan, sudah sangat luar biasa. Sudah ada ruang terbuka hijau. Kemudian di sini juga akan dibangun ya. Di sini juga akan dibangun RTH. Nah mudah-mudahan masyarakat kita bisa menjadikan ini sebagai tempat preseran sekaligus. Nanti diatur aja di sini UMKM kita tempatkan di mana kita buatkan kiosk-kiosk. Supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kegeradaan di dunia sekaligus ini. Selain itu Bupati Anang turut menyampaikan sebagai bentuk penghargaan kepada salah satu penentut Tabalong asal Kecamatan Haruai. Nantinya jalan Simpang 3 Haruai menuju Hayup akan dinamai Jalan Ali Kurdi. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.